Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran Sustainability 101. Saya Ayu, dosen Universitas Siputra Surabaya. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan kepada teman-teman sekalian mengenai keperlanjutan dan ekonomi sirkuler. Kita akan menjelajahi konsep-konsep penting ini yang akan dapat membantu kita memahami bagaimana memulai perjalanan entrepreneurship teman-teman sekalian sambil menjaga planet kita tetap lestari dan ekonomi yang berkelanjutan. Keberlanjutan, sesuai dengan bahasanya, adalah gagasan tentang menjadi keseimbangan antara kebutuhan manusia saat ini dan kebutuhan generasi mendatang agar dapat terus lestari. Konsep ini mencakup tiga hal, tiga dimensi, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hal ini sudah disepakati pula oleh negara-negara yang tergabung dalam perserikatan bangsa-bangsa melalui 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Nah, mengapa ini penting ya teman-teman, konsep ini? Kita hidup saat ini di era polikrisis, di mana perubahan iklim, masalah lingkungan, dan berbagai permasalahan kompleks lainnya menjadi semakin nyata. Nah, ini di mana keberlanjutan menjadi penting, karena kita harus mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif keputusan kita hari ini terhadap masa depan. Kita lihat berbagai berita belakangan ini, bukan hanya pemanasan. Saat ini, kondisi kita sudah memasuki di era pendidikan global. Ini baru di 31 Juli kemarin. Lalu, tidak hanya tentang environment, ada beberapa fakta yang mungkin teman-teman perlu ketahui. Misalnya, pada saat pasca pandemi, banyak terjadi cancel order. Hal ini disebabkan di Europe saat ini sudah mulai memperlakukan berbagai macam polsi untuk transformasi ke era ekonomi sirkular. Itu nanti yang akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Nah, pada bulan April kemarin, kami juga berkesempatan untuk mengunjungi UN Headquarter di New York, Markas Besar PBB. Di sana kami mendapatkan banyak informasi. Salah satunya adalah bahwa ternyata hanya 12% dari target tujuan pembangunan berkelanjutan yang sudah berada dalam jalur yang benar. Sementara kita di Indonesia ini baru mencapai target sekitar 69,16%. Dan kita masih berada di bawah Thailand, Vietnam, Singapura, dan Malaysia. Nah, teman-teman, salah satu penyebab mengapa kita terjebak dalam krisis-krisis yang telah dipapar tentang sebelumnya, dan saya juga sudah sempat membahas mengenai ekonomi sirkular, adalah sistem ekonomi linear yang selama ini kita jalani. Jadi, pada sistem ekonomi linear ini dapat kita lihat bahwa polanya adalah take-make-dispose, di mana kita mengambil apa yang ada di alam, memproduksi, mengkonsumsi, kemudian membuangnya setelah selesai dikonsumsi. Pola ini menyebabkan banyak sekali limbah, dan telah banyak penelitian yang membuktikan bahwa kita memang harus mulai bertransformasi, mengubah sistem, mengubah pola hidup yang sudah kita jalani saat ini. Dan disinilah mulai dikembangkan mengenai konsep ekonomi sirkular atau sirkular ekonomi. Ekonomi sirkular ini adalah sebuah model ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi limbah, dan penggunaan sumber daya alam dengan mempromosikan penggunaan ulang, dalul ulang, dan pemulihan bahan. Jadi, berbeda dengan ekonomi linear yang di mana kita menghasilkan, menggunakan, dan membuang. Jadi, ekonomi sirkular mendorong kita untuk menggunakan material dengan lebih bijak, memilih material dengan lebih bijak, berproduksi dengan lebih efektif dan efisien, serta kita harus konsumsi yang lebih bijaksana, sehingga secara keseluruhan pola hidup kita dapat lebih berkelanjutan. Ekonomi sirkular ini mendukung tujuan kebelanjutan, jadi dengan meminimalkan pemborosan, kita dapat mempertahankan sumber daya alam yang terbatas, dan juga dengan adanya reduce, reuse, recycle, refurbish, dan juga renew, ini adalah beberapa strategi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan, dan juga kita dapat berkontribusi pada pengurangan limbah dan transformasi kepada ekonomi sirkular. Nah, aksi nyata kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia juga bisa kita lihat dari roadmap menuju ekonomi sirkular, dengan prioritas untuk industri-industri yang potensial, seperti dapat kita lihat di sini ada F&B atau makanan, industri makanan dan minuman, industri tekstil dan fashion, construction, wholesale and retail trade, perdagangan, serta elektrik dan elektronik equipment. Nah, teman-teman, ada banyak cara di mana kita bisa berkontribusi pada kebelanjutan dan transformasi menuju ekonomi sirkular, salah satunya adalah melalui entrepreneurship. Jadi, kami mengajak teman-teman untuk berkontribusi untuk bumi, manusia, dan ekonomi yang lebih lestari melalui entrepreneurship journey yang akan kalian lalui selama di WMK Universitas Ciputra. Mari kita bersama-sama sesuai dengan filosofi leluhur kita yang sudah diperkenalkan, yaitu memayu Hayuning Bawana, bagaimana kita bisa selain kita berkembang, mengembangkan diri melalui entrepreneurship, tapi juga kita bersama-sama maintain safety, peace, happiness, dan juga well-being of the real world and hereafter. Terima kasih telah menonton video ini, jangan ragu untuk berbagi pengetahuan mengenai kebelanjutan dan ekonomi sirkular dengan orang lain, dan semoga apa yang kami toparkan hari ini bisa memberikan masukan atau pandangan atau inspirasi teman-teman untuk entrepreneurship journey-nya ke depan. Semua tindakan kita berarti untuk masa depan planet kita, sampai jumpa.